Nasib nahas dialami oleh AKBP Dermawan Karosekali selesai dikeroyok anggota pemuda Pancasila di gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 25 November 2021. Ia dikeroyok masa saat sedang melakukan pengamanan jalannya aksi unjuk rasa tersebut. Akibatnya, ia mengalami luka berat hingga terdeteksi ada gumpalan darah di bagian kepala. Dilansir Tribus.com Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomoyogo mengungkapkan kondisi dari Karosekali selesai menjadi korban pengeroyokan. Kini AKBP Karosekali sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramacati, Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami hematoma, yaitu penggumpalan darah yang diakibatkan pukulan menggunakan benda tumpul di kepala bagian belakang. Selain penggumpalan darah, ia juga mengalami sejumlah luka di bagian punggung. Tak hanya itu, ada juga luka robek di bagian perut yang asal luka masih diselidiki. Sambodo memastikan bahwa Karosekali belum akan diizinkan bertugas kembali selama beberapa waktu ke depan karena harus menjalani perawatan. Seperti diketahui, AKBP Karosekali mengalami sejumlah luka berat selesai mengamankan jalannya unjuk rasa di gedung DPR-MBR RI pada Kamis kemarin. Pengroyokan terhadap Karosekali terjadi ketika Masa mencoba masuk ke kompleks parlemen. Saat itu, Karosekali dan polisi lainnya berusaha menahan Masa di depan gerbang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!